musik oke, jalan masih pengunian ini ya, dari tadi Bapak lihat kok tidak jelas sangat jokot juga ya oke, perhatikan sekarang sudut A, B, C, D itu berapa? ini sudah A B, C, D ini 43 dan 41 derajat oke, jelas? oke, sekarang begini cara penjelasannya seperti yang kita ungkap tadi, untuk segi ini kita cari dulu jumlahnya ya berarti seperti yang awal tadi 6 segitiga dikurangi 6 lingkaran dikurangi plus segi 6 ya itu dulu cari sudut total ini ya berarti kemudian cari nilainya berarti begini kita cari ya perhatikan nomor 11 jadi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut E ditambah perhatikan 43 derajat ditambah 51 derajat sama dengan disini perhatikan langsung saja apa buat? 6 dikali 180 derajat dikurangi dikurangi berapa? 6 dikali 360 derajat dikurangi dikurangi berapa? dikurangi 2 kali segi 6 tadi segi 6 berapa? betul 720 derajat sekarang 6 dikali 180 derajat berapa? oke betul 1.080 dikurangi 6 kali 360 berapa? 2.090 berapa? 2.090 betul 2.160 derajat dikurangi 2 kali 720 lihat berapa? 1.440 derajat jadi 1.080 dikurangi 2.160 dikurangi 1.440 berapa? berapa? berapa coba? 720 ya 720 derajat sehingga ini berapa? 1.0 tambahan lupa jadi 360 derajat oke jelas? ini 360 derajat berarti kalau sudut A B C D adalah perhatikan perhatikan begini A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 360 dikurangi 43 derajat 51 derajat berapa jadinya coba? 90 berapa? berarti 360 derajat kurang 43 kurang 51 berapa? 266 266 pintar sekali jelas? silahkan dicatat oke mari kita lanjutkan ke soal berikutnya perhatikan nah disini diketahui ABCD dan APQR persegi AB AB sama dengan AP lihat nih ABCD terus PQR APQR AB sama dengan AD AB sama dengan AP kemudian sudut DAR ya disini 28 derajat hitunglah sudut hitung ya sudut BRQ dikurangi sudut BPQ perhatikan mungkin dong ini Bapak juga langsung kerjakan disini biar jelas kita perhatikan baik-baik ada yang pengen coba? oke 1 menit pak belum ketemu ya sulit loh ini kalau tidak ngerti begini caranya perhatikan 28 derajat disini karena dia persegi berarti siku-siku kan oke berarti disini berapa? betul disini 62 derajat jelas? oke 62 derajat karena dia disini itu adalah sama kaki berarti kan sisa sudutnya adalah berapa? 118 oke nah 118 berarti disini dibagi itu menjadi 59 derajat disini pun 59 derajat dampaknya ketika disini 59 derajat disini berapa derajat? betul 31 derajat tulis siapa yang berarti 31 derajat oke setelah disini 31 derajat disini berapa? nah ini berapa? ini 62 disini berarti berapa? 28 28 juga ya 28 derajat kalau disini 28 derajat dampaknya berarti disini berapa? karena dia sama kaki berarti kan sisa sudutnya 152 ya kan? tinggal dia bagi 2 berarti berapa? 76 tuh disini 76 disini pun 76 karena 90 berarti disini berapa? 90 dikurangi 76 berapa? 14 14 betul tulis disini ya 14 oke kalau nih banyak sedikit gangguan ya ini bukti bahwa kita akan tetap belajar walaupun gangguannya banyak dan yang penting PC ini jadi dan semua orang bisa menikmati oke ini sudah kita dapat nih berarti gak kita tuliskan apa? perhatikan baik-baik disini ya bawah tulis di bawah ya perhatikan BRQ dikurangi berapa? BPQ BRQ berapa? 31 BPQ berapa? 14 jadi hasilnya berapa disini? 17 derajat jelas ya? silahat ditulis tulis dulu tulis dulu kalau yang balik ya tulis dulu aja bagian bawahnya pupus ke bawah sudah jelas? oke sekarang lihat ke atas perhatikan lihat ke atas nah ini mau hapus dulu ya oke perhatikan ini bapak hati oke hari ini banyak gangguan ya wajar ya tapi gak apa-apa kita lanjutkan lagi diketahui A, B, C, D, E, Segi 5 beraturan D, E, P, Ki, Persegi itu sudut B, E, P perhatikan B, E, P yang ditanya pertama kita harus sepakati kalau jumlah sudut segi 5 berapa? 540 ya kan? berarti karena 540 berarti sudut-sudut ini berapa? ya berarti perhatikan perhatikan sudut disini adalah yang untuk yang ini 540 dibagi 5 berapa? betul 108 derajat disini tulis 108 derajat kalau dia 108 derajat berarti disini berapa? 72 kan? 72 berarti disini 36 derajat oke? kalau disini 36 derajat berarti disini berapa? berapa? 72 derajat betul disini 72 derajat sudut ini dengan sudut ini sama ya sama-sama 72 derajat karena disini dia sebuah persegi ya berarti berapa? tinggal 90 derajat dikurangi 72 berapa? 18 derajat belum jelas? jadi kita tulis disini sudut BEP bawah tulis di bawah ya perhatikan di bawah jadi sudut BEP itu sama dengan berapa? 18 derajat jelas? ya berarti sekarang bawa balik lagi nah perhatikan disini hitung X pada gambar di bawah ini A, B, C, D, E, F segi 6 beraturan lihat ini disini 20 derajat ini disini 15 derajat kalau digabung adalah sudut ini berarti berapa? 35 derajat berarti sudut X nya berapa? 180 dikurangi 35 ya berapa jadinya? ya berarti 100 ini 145 derajat jelas tidak? tulisannya jelas? oke mudah ya ini 145 derajat oke sekarang kita balik lagi nah ini sekarang perhatikan sudut ini ini sudah agak sedikit berpikir ya hitung Y dalam gambar di bawah ini perhatikan 3X tambah 18 disini disini 3X kemudian disini 2X disini pun X ini salah satu soal untuk geometri di SMA ya tapi sengaja bawa turunkan disini dan yang buatnya pun ini teman bapak ya dan ini sudah buatan soal tantangan yang menarik oke jelas nah mungkin ini akan bapak tuliskan semacam jawabannya disini ya tampilannya oke perhatikan bentuknya ini jadi dulu lihat dulu 3X tambah 18 tambah 3X dia berpikir 180 derajat mungkin bapak tuliskan dulu disini sama persis minimal begini ya disini 3X disini 3X plus 18 kemudian disini berapa 2X disini X disini Y jadi kita akan Y oke perhatikan disini perhatikan 3X ditambah 18 ditambah 3X lagi itu sama dengan 180 derajat oh ya kalah ya oke ini bapak hapus jadi 3X sehingga ini menjadi 6X ditambah 18 sama dengan 180 derajat jadi 6X sama dengan 180 dikurang 18 berapa? 100 60 2 ya berarti nanti X sama dengan 162 per 6 berapa? ini X itu 27 derajat betul 27 derajat sehingga nilai disini adalah 3X 2X dengan X 27 derajat nah sekarang kita cari sudut ini dulu dia kan segi 4 ya oke 1 2 3 4 berarti kalau segi 4 360 dikurangi 6X ya disana kita anggap ini sudut C saja ya katikan disini lihat ke bawah sudut C sama dengan 360 derajat dikurangi berapa? dikurangi 6X ya tadi sudah bapak tuliskan jadi 360 derajat dikurangi 6 kali 27 derajat berapa? 360 dikurangi 6X 27 berapa? berapa? 162 derajat berarti berapa nih hasilnya? 198 perhatikan lagi ke atas ini 198 ya 198 nah berarti kalau ingin mencari kan 360 dikurangi 198 sama dengan yang tadi ya perhatikan lagi ke bawah ini sama dengan 360 derajat dikurangi 198 sama dengan berapa? 162 derajat sama ya memang sama sebarunya jadi ketika dia dalam bentuk segi 4 perhatikan lagi ke atas hanya tinggal menghitung jumlah sudut ini sama dengan yang perhatikan lagi jelas? ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati